Itu ada dari POSU di Rotingga Jaya Kamchatka dan juga ada Rana Jaya yang lagi habis menurunkan penumah itu. SR2 HD Prime dari Rana Jaya. Oke Om, luar. Eh pokoknya untuk wilayah yang orang-orang yang orang-orang itu pokoknya kronya sangat ramah-ramah semua. Banyak banget itu penumah yang diturunkan dari POSU di Rotingga Jaya. Ada Mas Chatur itu. Sekali-sekali kita sempel untuk kesana yuk. Wah penumpangnya sudah bidun kak. Belur. Ini kemarin untuk Mas Chaturnya sempat rolling ke Rupiah itu. Oke, kita ambil spotnya disini aja. Nanti kan biar ada backgroundnya untuk ikonnya ngarang gede yaitu patung. Di daerah ini ngarang gede ya. Lalu kita tunggu aja dari sini. Sepatah itu disini. Dan juga sekarang untuk di jalur ngarang gede ini sekarang sudah ada pelebaran jalan. Jadi... Besombol lah lor ya. Daripada yang kemarin-kemarin untuk wilayah Boyolali. Mas Chatur. Gak jalan-jalan. Oke, nah ini kan sempatnya berdua sekitar. Sekali-sekali saya ambil spot disini. Mas Chatur. Mas Chatur. Pusing saya. Mas Chatur. Mas Lati. Mas masuk. Arobatmu. Jangan gampis bercera. Mas Chatur. yang habis reling saya zunit SDG Rupiah wah nanti bakalan ada yang terbaru juga kalau sudah reling biasanya nanti bakalan naik untuk ke tingkat yang lain nah ini dari agen POC Nacaya yang ada tingkaran gede dan alhamdulillah ini untuk jurinya ini yang masuk 39RG nah kita nanti coba kenalan sama agennya juga agennya ini ibu ini unitnya ya kita sepil dulu dari eksternya masih sangat flek sekali untuk dari POC Nacaya nah ini dari Sinarjaya nih sudah ada regresnya juga luar biasa nih ya oh misi dulu ya misi mas ini kita lihat dulu di belakang sana juga ada tempat istirahat kru di dalam juga sudah ada toiletnya wacah HP ini juga sudah disiapkan juga dari sama kru nya ini luar biasa penumpangnya langsung pakai lho cus ini kita kenalan dulu sama pak drivernya sama siapa pak pak selamat triyati pak selamat triyati ini kan sebagai pelopor untuk jalur gemulung raya ini pak kayanya untuk Sinarjaya ini angkatan regulernya itu untuk jalur mana tau pak sebenarnya jalur Seragen Pasar Kemis oh berarti setara dari Seragen Seragen Pasar Kemis berarti untuk sementara emang baru satu unit ya pak ya baru satu unit karena merintis juga sih pak ya tapi ini iya amin tau soalnya dari penemuan sendiri sudah sangat luar biasa juga nih sudah banyak yang tahu juga ya pak ya ini karena sudah mau berangkat ini hanya sedikit pinjam-pinjam saya aja pak buat lihat teman-teman pada yang tahu ini sejauh selalu buat Sinarjaya mau ngomong mau ngomong dari ini ini karena buru-buru mau berangkat loh jadi hanya sedikit saja untuk mau ngomong pak ini luar biasa sekali nih unit dari Sinarjaya eh eh senyata ngedis pakai luar biasa pak ya nah ini bagi teman-teman yang belum tahu ya untuk dari Sinarjaya itu agenya setelah patung jaran perempatan ini bunderan itu arah ke timur sini nah untuk agenya sendiri dekat sekali ini disini cuma beberapa meter aja dari perempatan karanggedi arah ke timur nah ini ya tadi soalnya waktunya cuma sedikit jadi saya nggak bisa banyak yang saya tanyakan sama drivernya tapi nggak apa-apa yang penting untuk dari teman-teman untuk interiurnya sudah saya sepilkan juga semoga bisa memberikan informasi yang terbaik yang terbaik buat konsumen-konsumen calon konsumen-konsumen PO Sinarjaya juga nah ini buat teman-teman untuk proto dan jurusanya ini ya untuk informasi nomor agenya ini bisa diset juga 0858-0061-52544 ini dari agen ngaranggede dengan rote dan tujuannya tadi juga sudah saya sepilkan sama sang drivernya Pak Selamet ya Pak Selamet ya nah ini kemungkinan besar juga kalau sudah berjalan di ngaranggede ini juga untuk lintas pulau juga bisa ini ya baliho ini gede banget jadi mudah sekali untuk banyak orang yang tahu nah ya intinya jadi dekat sekali sama permatan langsung ke timur dan juga ini lokasinya sangat strategis juga untuk calon-calon konsumen yang belum tahu tentang PO Sinarjaya sekarang sudah buka ada di ngaranggede nah itu ada PO Haryanto bolo-bolo nah itu juga tim ngaranggede juga jadi sepatnya kalau disini itu sebenarnya enak juga karena sepatnya sangat luas sangat longgar nah itu disitu biasanya wilayah ngaranggede itu pada turun di perempatan situ saya kalau disini datangnya bebarengan semua antara armada satu dengan yang lainnya PO satu dengan PO lainnya jadi kadang bagi waktunya itu teman-teman saya itu nggak bisa makanya harap dimaklum bila mana konten-konten saya itu kalau cuman hanya PO satu dua PO saja padahal di ngaranggede itu banyak PO ya karena seperti ini karena datangnya itu bebarengan jadi saya sendiri harus bagi waktu harus kesana kemarin 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 kita sepil sekalian wah ini ada sumber jaya sumber jaya ini rutenya solo kemarin gede ternyata ada kemarin ini kita mau esmos juga sekalian untuk PO Haryanto Bolo Bolo oke oke nah itu yang dari barat jam setengah lima baru masuk untuk di jalur Ngemolong Raya dari PO Haryanto sendiri sudah unit keberapa aja tadi ya udah lupa saya karena saking akai lor akai dilewat jadi sampai bingung oke mungkin hanya sedikit seperti ini saja dulu video saya kalau ada teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan nanti tulis di kolom komentar nanti akan saya update-update terbaru untuk wilayah ngaranggede dan serbihah nanti terbaru Terima kasih.